setelah kita membuat tugas di Google Classroom dan siswa telah mengirimkan jawaban mereka bagaimana kita melihat jawaban siswa kita bisa membukanya pada Google Classroom masuk pada kelas yang ingin kita periksa tugasnya kemudian kita bisa pergi ke tugas yang dikehendaki untuk memeriksa tugas esai siswa sebenarnya lebih nyaman menggunakan komputer kita bisa buka komputer kemudian pada browser Chrome atau browser lain tinggal ketik classroom.google.com.h seperti biasa namun jika memang terpaksa menggunakan HP tentu saja kita bisa melakukannya disini saya ingin memeriksa tugas logika matematika jika kita klik terlihat bahwa dua siswa telah menyerahkan sementara satu siswa belum menyerahkan tugas untuk melihat tugas yang telah dikerjakan siswa kita bisa memilih lihat tugas dan akan terlihat siapa saja yang mengumpulkan tugas serta kolom untuk memasukkan nilainya untuk melihat tugas siswa kita bisa klik pada nama siswa dan disini akan tampil file atau tugas yang telah siswa kerjakan untuk melihatnya kita cukup klik kemudian akan tampil hasil dari pekerjaan siswa setelah kita membaca menimbang dan menilai kita bisa memberikan nilai pada kolom ini misalkan kita memberi nilai 90 kemudian kita bisa pergi ke siswa yang lain dan lakukan hal yang sama setelah semua nilai diisi kita bisa mengembalikan tugas tersebut kepada siswa dengan klik kembalikan artinya kita sudah menyerahkan nilai kepada siswa selain dengan cara seperti ini kita juga sebenarnya bisa menilai dengan menggunakan tampilan google classroom version cukup klik titik 3 pada pojok kanan atas kemudian pilih situs desktop nah untuk memberikan nilai pada siswa berupa tugas TC tadi atau urian tetap kita pergi ke tugas siswa kemudian pilih tugas yang ingin kita nilai lalu klik lihat tugas nah sama seperti tadi ada kolom untuk memberikan nilai dan ada tugas siswa bisa dilihat dari nama siswa klik pada gambar atau tugas yang telah siswa kerjakan nah kemudian nah ini yang menjadi masalah kadang tampilan desktop tiba-tiba menghilang apakah tampilan desktopnya menyala atau tidak jika tidak kita bisa klik tampilan desktop lagi nah ini adalah tampilan dari tugas siswa seperti ini kita bisa masukkan nilainya disini memberikan komentar tentang tugas tersebut kemudian bisa juga dikembalikan kepada siswa misal setelah memeriksa dan menilai kita memutuskan ingin memberikan nilai 95 kemudian kita beri komentar bahwa jika ingin memberikan komentar kita tinggal klik posting dan nilai ini bisa kita berikan pada siswa jika kita klik kembalikan jika kita ingin berpindah ke siswa lain kita cukup klik bagian atas kemudian pilih siswa yang dikendaki nah ini adalah contoh kerjaan indah kita bisa melakukan hal yang sama jika kita ingin melihat nilai dari keseluruhan siswa kita bisa masuk pada kolom nilai nah ini adalah soal yang atau tugas yang telah kita masukkan tadi selamat menikmati selamat menikmati